Intro Yang kedua A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrojim Nah kalau ini ada tambahan Assami'il'alim Ini juga variasi Ya tambah A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrojim Ini dasarnya adalah hadith dari Abu Sa'id Al-Hudri Radiyallahu anhu Kana Rasulullah SAW Iza qama minal layl Was taftaha salatahu Wa kabbar Qal subhanakallahumma wa bihamdika Tabarak asmuka Wa ta'ala jaduka Wa la ilah gayruka Thumma yaqul La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Thumma yaqul A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrojim Gitu ya Itu dasarnya Ta'awud dengan tambahan Dua lama Allah Assami'il'alim Diribaitkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya Dan juga Abdul Razak Di dalam Musannafnya Jadi doa ini Redaksi yang kedua Hampir sama dengan bacaan sebelumnya Cuma ada tambahan Assami'il'alim Dan Al-Alim Ini termasuk Ini termasuk nama-nama Allah yang maha sempurna Yang kita memohon pelindungan dengan nama-nama Allah Yang maha mendengar Assami'il'alim Yang maha mengetahui Al-Alim Tidak seperti orang-orang jahiliyah Yang meminta pelindungan kepada berhala Kepada jin Kepada patung Yang ketiga A'udzubillahimina syaitanirrojim Min hamzihi Wanabkhihi Wanabzihi Dengan tambahan Di akhirnya Kalau tadi Tambahan di tengahnya Kalau sekarang di akhirnya Min hamzihi Wanabkhihi Wanabzihi Ya Apa itu Hamzihi Hamzihi itu Kegilaannya Tertutupnya akal Nafkhihi Kesombongannya Nafsihi Syairnya Jadi kita memohon A'udzubillahimina syaitanirrojim Aku memohon pelindungan kepada Allah Ya Minna syaitanirrojim Dari syaitan yang terkutup Min hamzihi Dari Kegilaannya Wanabkhihi Dari kesombongannya Wanabzihi Dan dari syair-syairnya Ya Ini semua adalah hal-hal yang dapat Memalingkan seorang hamba Dari ketaatan kepada Allah Hamz Nafk Nafs Ya Hamzihi Tertutupnya akal Menyebabkan seseorang Tidak bisa melakukan Kewajiban yang Allah wajibkan Makanya Al-aklu Mana tutaklif Keberadaan akal Itu menjadi tolak ukur Seseorang terkena Beban syariat Sehingga Sehingga Orang yang gila Gugur darinya Kewajiban Kewajiban Misalnya Ini yang pertama Hamzihi Hada Hada Firaq Mustakim Amin.